Tim Panah Polres Belitung Timur berhasil mengamankan kelompok pencuri yang meresahkan masyarakat beberapa waktu terakhir. Mereka ditangkap di Simpang, Renggiang pada Rabu, 17 April 2024, malam sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Atas hal itu, Bupati Beltim, Burhanudin mengapresiasi dan berterima kasih kepada Polres Beltim karena sudah menangkap para pelaku. Kita tahu belakangan masyarakat banyak resah karena ada yang mencoba mencuri memakai parang dan lainnya. Alhamdulillah pihak kepolisian bisa bertindak cepat menangkap mereka, kata Burhanudin, Kamis, 18 April 2024. Burhanudin bilang tindak kriminal tidak pernah ada tempat di Belitung Timur sehingga dia mengimbau masyarakat agar jangan melakukan tindakan kriminal supaya lingkungan tetap aman. Tetap saling jaga keamanan. Kami juga dari Pemkap akan menginstruksikan Pol PP, Lin Mas, pihak RT sampai ke desa untuk terus PK terhadap lingkungan sekitar. Jika ada yang mencurigakan segera laporkan, kata Burhanudin. Lebih dari itu, Burhanudin juga berpesan agar masyarakat jangan termakan isu sara karena semua warga negara Indonesia berhak tinggal di seluruh wilayah Indonesia tanpa terkecuali. Namun saya juga berpesan, di mana kaki berpijak, di situ langit dijunjung. Intinya jangan sampai membuat konflik horizontal antar masyarakat, kata Burhanudin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.